Siapa menghina sesamanya tidak terakal budi, siapa mengumpat membuka rahasia, siapa yang setia menutupi perkara, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, siapa mengajar kejahatan menuju kematian, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa menggiminum ia sendiri akan dibiminum, siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tapi berkat turun. Di atas kepala orang yang menjual gandum, siapa mengajar kebaikan berusaha dikenan orang, siapa mengajar kejahatan akan ditipu kejahatan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, setiap orang menahan akan tumbuh di daun muda, ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Kutipan dari Amsal Pasal yang ke-11. Renungan kita, Amsal Pasal 11 ini masih berhubungan erat dengan Amsal Pasal 10 yang diberi judul kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Dalam Pasal 11 ini terlihat ada semacam pembagian tentang, yang pertama tentang orang yang menaruh pengharapannya pada kekayaan, kelebihan yang ada pada dirinya, dan yang kedua, semacam pertunjuk hidup di dalam interaksi sosial setiap hari. Siapapun dia, dimulai dari ayat yang ke-12, siapa menghina seseorang, dia tidak merahkal budi, kemudian dilanjutkan dengan orang yang suka mengumpat, Kemudian dilanjutkan lagi pada interaksi sosial yang lain, berpegang pada kebenaran, kemudian ada lagi memberi berkat akan mendapat kelimpahan, Tidak boleh pikir, kemudian mengajar kebaikan, dan ini mempercayakan diri pada kekayaan, dan juga berkat Tuhan kepada orang yang suka memberi kepada orang lain. Dalam ayat yang di sini, ayat-ayat di sini terlihat bahwa, misalnya ayat ke-14, ada yang menyabar harta, tapi bertambah kaya, ada orang yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Telah bahwa angsel sebelas ini lebih menjurus kepada bagaimana seseorang menyikapi hidup dan kehidupan dan lingkungan, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia menolong sesamanya, dan dia menaruh, namun dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Di dalam ketergantungan dan pengharapan kepada Tuhan itu, dan dia merasakan bahwa, apa yang didapatkan dari Tuhan juga, menjadi berkat bagi orang lain, dan bukan itu saja, sebagai akibat dari hubungan yang baik dengan Tuhan, di dalam kontepulasi dan perundungan dia, di dalam kata, perbuatan, dalam pergaulan, dia menunjukkan diri sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak berjelah, menahan kata-kata, menahan orasi dan orasi yang merandahkan orang lain, dan dia tidak melakukan itu. Bahkan, dia lebih banyak memberikan kata-kata hiburan, berkat, nesehat, merasi dan merasi edukasi kepada siapapun. Dia bagikan pohon kehidupan. Orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tersebut, dia juga memberikan pengharapan baru kepada sesamanya. Dia juga melakukan kebaikan. Dia juga melakukan ringan tangan untuk menolong bersamanya. Dan itu berarti bahwa, sebagai kirkas orang hidup, berkau dengan Tuhan. Akibat dengan Tuhan. Nah, berdasarkan itu, saudara ku yang terkasih, saudara dalam Tuhan, saudara dalam kemanusiaan, di dalam interaksi sosial kekinian kita pun, tentu saja seperti itu. Banyak tangan yang meminta pertolongan kita, banyak suara, keluhan yang datang kepada kita, bahkan, bahkan, kita melihat banyak tangisan, mata, penderitaan, dan juga kesusahan. Dan dalam keadaan seperti itu, saudara dan saya punya kesempatan menunjukkan kinta kasih Tuhan melalui apa yang kita lakukan kepada orang lain. memberi orang yang terlupakan, menolong mereka yang terpindas, memberi makanan dan minuman secukupnya, sesuai yang kemampungan kita kepada orang lain, dan juga melakukan banyak hal dalam menyusun hidup dan kehidupan, sehingga orang lain juga mengalami damai sejahtera, ketenteraan, dan kesejahteraan. Apa yang diraih oleh Tuhan, oleh kita, bisa juga kita bagikan kepada orang lain. Semuanya itu, akan saja membahagiakan diri sendiri, tapi juga Tuhan. Saudara-saudara ku yang terkasih, ada orang pernah berkata bahwa kebahagiaanku adalah bagaimana orang lain bahaya dia. kebahagiaanku bagaimana saya bisa menolong orang yang terlupakan, tertindas, dan juga mengalami penderitaan. Ketika saya dalam penderitaan, maka saya melihat bahwa orang lain lebih menderita dari saya. Ketika saya dalam kekurangan, maka saya bisa melihat bahwa ternyata ada yang lebih kekurangan dari saya. Dan semuanya itu, kita bisa, itu juga bisa bermakna bahwa kita membangun hidup dan kehidupan sendiri, dan juga melalui bagaimana menghidupkan orang lain, menolong orang lain, sama dengan membangun diri sendiri. Itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat Tuhan bukan keterasakan sendiri, tapi bagaimana berkat Tuhan yang ada kepada kita, entah itu pendidikan, didikan, kemampuan bernegoisasi, berdiskusi, kemampuan menasihati, harta atau pengetahuan, kelebihan apapun, itu kita dapatkan dari Tuhan. Maka kita juga bisa menolong orang lain yang tidak mampu kekurangan atau kurang menjalankan baga hal. Kira-kira saat itu, mari kita menjadi anak Tuhan, umat Tuhan, yang rela dan mau untuk membuat orang lain juga tanggap, berdiri, kokot, dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Amin.